Intro Terima kasih Rekan-rekan sekalian Jadi kami Satreskrim Boros Metro Jakarta Selatan Dari malam Melakukan Perbagian dari kegiatan upaya pakta Terhadap Tersangka NM Tindakan ini Sudah sesuai Kami tetap pada porsi Aturan yang ada Kemudian langkah-langkah ini Kami lakukan dalam rangka Proses administrasi Yang harus kita selesaikan Sesegera mungkin Karena kami ada Kegiatan koordinasi antara Pihak penyutup dengan kejaksaan Sedangkan teman-teman kejaksaan Juga dalam proses Penyelesaian pembuatan rencana Kedakwaan, kemudian rentut Kemudian sidak Itu yang kita kedepankan Bahwa kami melakukan proses ini Dalam rangka Percepatan proses administrasi Dalam rangka penyelesaian perkara Jadi kami ada kewajiban Untuk menyerahkan tersangka dan Barang buksi Dimana per tanggal 26 November 2019 Kami sudah mendapatkan surat Lengkap Bahwa berkas perkara kami Yang dilakukan oleh penyelitik Saksim kosmeto jarak Tersangka Dian tangan lengkap Oleh teman-teman dari kejaksaan Dimana setelah kegiatan itu Tentunya Kegiatan selanjutnya adalah Penyerahan tersangka dan barang buksi Termasuk dari tersangka NM Yang tadi malam Kami dalam rangka pengamanan Rencana sesuai hasil Konversi terakhir Kami tetap berkonversi terus Dengan teman-teman dari kejaksaan Insya Allah hari Senin Jadi kami Tentunya dalam proses Penyerahan tersangka barang buksi Ini kan perlu ada dokumen Administrasi yang kita siapkan Kemudian Sama juga Dengan teman-teman kejaksaan Juga Menyiapkan beberapa hal Yang kira-kira Perlu dilaksanakan Untuk tindakan selanjutnya Setelah dilimpahkan Kepada teman-teman Jadi Tersangka NM Insya Allah Senin Akan kita limpahkan Kami perlu juga koordinasi Dari mulai hari ini Sampai Senin Kami tetap koordinasi Mungkin teman-teman kejaksaan Perlu menyiapkan Rencana Sepagi mungkin Sehingga teman-teman Mungkin bisa Teman-teman kejaksaan itu Bisa memperhitungkan Waktu-waktu Atau langkah-langkah selanjutnya Di internal kejaksaan Panin Nanti 1x24 jam Apakah harus menikahkan Testa Jadi kami saat ini Masih punya kewenangan Walaupun Setelah Dinyatakan lengkap Perkaranya Jadi kami bisa melakukan Kegiatan upaya paksa Seperti penangkapan Kemudian penahanan Jadi sudah resmi ditahan Sejak tadi pagi Kondisi terkini Sementara ini Baik-baik saja Kami juga sudah Koordinasi dengan Rekan-rekan Kedokteran Kepolisian Tentunya Selama yang bersangkutan Diamankan oleh kami Kami tetap Perhatikan hak-hak Dari Tersangka Seperti Anaknya sendiri Apa yang Kami sangat Memperhatikan Kebutuhan Dari Tersangka Dimana saat ini Tersangka Sedang Menyusui Tentunya kami sudah Berkoneksi dengan Satuan Takti Kores Jakarta Selatan Kebetulan Kores Jakarta Selatan Khususnya Takti Sudah memiliki ruangan khusus Untuk Menyusui Sehingga Proses-proses itu Menurut kami Tidak akan menjadi Gangguan Antara proses hukum Dan kewajiban Tersangka Dalam Menyusui Utranya Selama ini Yang bersangkutan Sangat Kooperatif Kami sangat Berterima kasih Dan dalam Rangka Tindakan-tindakan ini Tentunya Kami juga Membantu Yang bersangkutan Untuk Segera mungkin Menyelesaikan Diperboleh Bermalam Iya Sementara Bermalam Di Kores Karena Status Kanjutan Anaknya Tidak kami Tahan Jadi Kami fasilitasi Jadi Karena Beliau ini Punya Anak kecil Tentunya Anak kecil ini Tentunya Menjadi Kewajiban Juga Dari orang tuanya Itu yang Kami sedang Koordinasikan Kebetulan Sataki Kita Itu Punya Tempat Khusus Dalam Rangka Menyusui Untuk Anak kecil Jadi Anaknya tetap pulang Ya Bisa pulang Bisa mungkin Beberapa Waktu Karena Proses itu Kan juga Bisa Dengan Cara Lainnya Tanpa Menyusui Secara Langsung Yang kami Lihat Di lapangan Kami juga Melakukan Penyelidikan Sebelum Melakukan Upaya Maksa Saya Lihat Tidak Ada Namun Memang Mungkin Tersangka NN Ini Masih Ada Kegiatan Atau Proses Kepentingan Pribadinya Informasinya Di lokasi Mungkin Biasa Komunikasi Yang Kurang Pas Kami Mungkin Ada Petak Petasalah Ya Kami Memang Maksa Ini perkara Dari Tahun 2018 Dimana Korbannya Adalah Matan Suaminya Yang Bersangkutan Tersangka NN Pak Dipo Untuk Pasalnya Itu Pasal 351 Junto Pasal 335 Ya Sebagai Mana Rekan-akan Sudah Tertahui Pak Itu Kan Dilaporkan Dari 2014 Ternyata 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 Akhir Penangkapan Baru Ternyata Kemarin Betul Betul Sekali Jadi Proses Ini Memang Bisa Dilihat Sangat Mudah Dalam Prosesnya Bisa Juga Dianggap Lama Karena Mengingat Proses Pengumpulan Alat Bukti Tentunya Perlu Proses Perlu Waktu Perlu Tenaga Terkadang Juga Dalam Proses Pengumpulan Berlambut Itu Kadang Kadang Kita Juga Ada Kendala Kendala Namun Tentunya Kami Juga Terima Kasih Kepada Kami Kejaksaan Yang Telah Membantu Melakukan Penelitian Dengan Seksama Kemudian Berkas Kami Dinyatakan Letak Sehingga Saat Ini Tindakan Kami Ini Bagian Dari Proses Itu Dari Pasal Untuk Kasus Yang Saya Ketahui Sepintas Salah Satunya Ada Alat Yang Duga Hanya Dilempar Kepada Korban Kemudian Ada Fisum Ada Akumulasi Pasal Yang Lain Selain Pasal Yang Disantakan Sementara Belum Ada Sementara Belum Ada Walaupun Saya Dapat Informasi Ada Beberapa Hal Tapi Itu Bukan Bagian Dari Yang Kami Sedang Dalami Apakah Benda NMD Jemput Paksa Mas Malam Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Memang Waktu Tadi Malam Kami Melakukan Upaya Paksa Upaya Paksa Itu Bahasa Hukum Yang Merangka Ma Vaka Tadi 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 Tali Tadi Tadi Terima kasih.